Hei, gimana sih ntar kayak gitu? Hei, hei, hei! Gak bisa, gue gak bisa. Eh, gue tadi gak tau gue, gak tau. Ada Andovi Dalung ke sini ya. What? Sebalagi bersama kita di Reaksi Editor Indonesia. Spesial episode Bioscope lagi. Bum! Iya, bersama biasa. Der Der Jeder, Bunny Adil, Sandra Leo, dan Nicola Jokic dari Denver Nuggets. Aduh, canda baru nonton satu NBA game, langsung soal ngerti. Tata kita mau ngucapin terima kasih banget buat temen-temen dari Cinepolis. Terima kasih, guys. Lagi di layar yang lebar ini, selebar 24 meter x 18 meter ya. Yoi! Udah pake laser projection. Dan juga audionya pake Dolby's Roundsound 64 channel. 64 channel? 64 channel! Jadi, gue aja cuma ada punya satu channel, Tim Tuan. Wih! Nah, YouTube. Oke, ini udah gak mau ada channel lagi bentar lagi. Nah, aduh. Udah mau-udahan, kan? Gak perlu lama-lama lagi, kita akan ngereaksi ke salah satu yang udah sana di request. Ini setelah kita juga bikin video yang bisa direaksi banget. Yaduh. Yaitu, Presendov. Kita akan ngereaksi ke video.. Official Music Video. Bucin. Iya, mari ya. Langsung! Wow! Betul! Merinding! Gila! Jadi di awal itu ada 2 shot ikonik ya. Dari gue dan Eka. Yaitu seperti silhouet matahari. Asik gila. Jadi bagaimana kita bisa ambil shot seperti ini? Oh, udah pasti masking. Kasih buletan di belakangnya. Ini trik yang sangat-sangat simple. Kita menggunakan lighting ini. Sebelah kanan ini, 300D. Taruh di belakang. Kita matiin semua sumber light dari depan. Kita tarik exposure sampai paling rendah. Untuk bisa kreate buletan seperti ini. Dan kita ambil warna merah. Tinggal di color grading. Ini aja gue bertang. Bertang. Gue kira FAPI NG, sumpah. Tapi fun fact. Sebenernya ini gak di shoot bersamaan. Betul? Iya. Jadi sebenernya waktu kita shooting di hari H itu. Yang ada cu, shotnya Eka doang. Iya. Terus kemudian, shotnya Chandra gak ada nih untuk di awal. Akhirnya kita recreate lagi di base camp kita. Iya, di rumah. Nah, itu sudah sangat-sangat obvious banget ya. Kalau kita ambil referensi dari video-video. Musik korea pasti. Ketika shooting kita pakai kamera movement juga. Kemudian pas di editing kita tambah digital movementnya. Tadinya, bagian gue itu. Gue akan ngedance. Cuma gue butuh background dancer. Nah, gue tuh mikir kayak background dancer itu. Sebenernya gue bisa cari. Kayak gak apa-apa. Sombong deh. Gue akhir dancer di belakang jadi background dancer gue gitu loh. Tapi gue mikir kayak. Ini saatnya gue tunjukin sekali lagi deh. Kalau editor-editor gue itu juga dancer inside. Their heart gitu loh. Terlihatannya dari luar tuh kayak. Oh, editor gak bisa ini gitu loh. Nah, gue pengen tunjukin. Mereka-mereka ini. Akhirnya gue pilih jadi dance group gue. Ada satu orang temen gue. Dia tuh pengen jadi dancer juga katanya. Dia ngedengar video clip story katanya. Dia pengen banget jadi dancer tiba-tiba. Gue gak bilang siapa. Gue kenapa ketah? Karena orang itu emang bego kadang-kadang. Ada yang menarik sebenarnya. Editor itu selalu somehow tertarik dengan ketukan-ketukan yang ada di musik. Yang berakhir mereka lakukan di badan mereka sendiri. Jadi movement dancing gitu loh. Kayak misalkan. Oh. Oh. Nanti aja bro. Nanti kayak gimana sih. Untuk nge-enhance lagi power-power dari musiknya. Gue tambahin juga beberapa transisi-transisi. Kayak ada RGB. Terus gue kasih kamera check juga. Kemudian ada displacement juga disini. Iya. Jadi lebih di pakem lagi lah gitu lah. Dan juga shotnya. Shotnya kenapa gue ambil style seperti ini. Itu bisa create efek grand dalam sebuah shot. Itu gue ambil efek pastinya dengan menggunakan lighting. Seperti mengkilap-kilap dia belakang gitu. Itu namanya Brute ya. Brute itu biasanya yang bisa di flickerin kenceng. Terus mati lagi. Kedap-kedip. Dan juga gue kasih backlight sebelah kanan. Key dari sebelah kiri. Di tungsten dicampur dengan daylight sebelah kanan. Plus untuk tambah efek lagi. Gue tuh selalu mikir apalagi. Untuk background kayaknya kosong banget nih. Gue kasih efek spotlight di belakang. Yaitu efek pan kiri kanan. Dan atas bawah juga. Dari lighting aperture LS 120D dan 300D juga. Untuk sekali lagi create efek spotlight di kiri kanan. Kayak mencari gitu loh. Polisi-polisi gitu tuh. Kalau di film-film Noah kan biasa ada tuh. Iya, iya. Aku pria bodoh. Nah itu gimana tuh? Emang dia pria bodoh? Emang jovial pria bodoh. Udah itu. Next. Oke. Jovial tuh emang punya cita-cita jadi salah satu boy band K-pop. Kayaknya kita wujudkan di video ini. Jadi kita ambil referensi tuh dari video filmnya. Tiopi yang? Tiopi yang Doom Dada. Doom Dada. Kalau untuk setnya ini kita yang Noah ini ambil referensinya waktu itu. Back to Noah film ya. Iya. Jadi emang hitam putih. Jadi dikasih asap juga. Dikasih garis-garis lighting juga. Iya. Dan bajunya Kak Jo juga disini ya. Kayak detektif-detektif gitu. Sama gue sebenernya ada pertanyaan. Waktu syuting gue sempet bingung. Loh itu kok Kak Jo kok ada garis-garis tapi gak ada penutupnya gitu. Jadi itu buatnya gimana? Itu masking. Jadi emang kita taro garis-garis dari bikin. Hmmmm. Bang lamanya disitu gue ngedit sih. Hmmmm. Seperti itu. Enggalah. Ini kolaborasi gue juga dengan handscreen ya. Yang sekarang megang lighting. Ayo gimana, ayo gimana. Mau mask dulu gak bisa kan. Jadi. Kita pakai 300D. Cuman kita pakai. Modifier dari aperture juga. Iya. Itu nge-create bayangan-bayangan gitu lah. Iya. Macem-macem. Ada corak-corak. Ada bayangan jendela. Iya. Betul. Jadi kita pakai modifier dari aperture juga. Gobol. Gobol kayak itu dia. Berarti ini langsung dari kamera berarti. Langsung dari lighting. Langsung dari lighting. Langsung dari lighting. Kenapa dia scenenya lagi ngetik-ngetik. Eh kenapa. Simpel banget. Kenapa dia ngetik-ngetik. Masa lo gak tau sih? It's so obvious. Dia pria bodoh. Karena Jovi adalah screenwriter di pembicin. Sumpah. Gue kira karena dia pria bodoh. Iya. Enggak. Menurut Andovi semua pria bodoh itu ngetik-ngetik. Bukan. Bukan. Karena Jovi ada Lopez. Hei. Seharusnya kau tahu. Jiwaku hampa tanpa harimu. Hei. Hei. Oke. Nah jadi kita sekarang ke sekuensinya Susan. Jadi aslinya tuh sebenernya ini bukan footage yang sama. Ya iya lah obviously. Ini lighting aja udah beda gak mungkin. Kak Jo ini gesernya itu dari kamera. Iya. Jadi waktu tag itu emang kita udah geser. Nah ide ini sebenernya baru muncul ketika editing. Digital movement mukanya Susan ngikutin dengan pergirakan dari kamera movement di Kak Jo. Awalnya gue gitu doang masukin. Tetep merah warnanya tapi. Nah baru masuk idenya Chandra juga. Kenapa gak dari item putih dulu juga Susannya? Biar nyatu sama scene nya Kak Jo baru transisi ke merah. Itu yang sangat menarik sih di proses editing. Dari kayak mau dengan idea seperti ini gue kayak oh nice juga Der. Sharing-sharing idenya dari editing gitu terserunya. Iya. Dan untuk segi warna kenapa merah. Sekali lagi pannya punya color code merah di film Bucin. Jadi di videogramnya juga. Dan kenapa juga di particular shot ini. Jovial dengan Susan itu ada meaning yang lagi. Yang udah nonton Bucin pasti paham. Dah. 18 September di Netflix. Sebagai Netflix original. Sayang di berapa negara? 190. Ini. Sorry gue buka Bucin. Eh. 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 Gue disini mikir gimana caranya untuk masuk ke drop dengan efek yang wah secara visual. Power kita apa, power gue apa kalau bikin video itu dari lighting nya. Jadi gue main lighting cue disini. Perubahan dari lighting yang ada di depan dengan yang belakang. Itu jadi ini semuanya tuh terjadi dalam satu shot. Satu shot. Ini lo main ribet kayak timing hours pas banget. Iya betul. Ini tag nya gak sekali loh. Kita baru kali-kali. Betul. Disini tuh ada momen-momen yang gue udah kayak. Hah? Ayo. Terima lagi. Gue tuh tuh kayak ketawa-ketawa. Ketawa lagi nge-reaksi kayak gini. Tapi kalau behind the scene gue gimana dong? Kalau behind the scene, candia sangat-sangat tidak kayak gini. Iya. Jadi intinya ini dilakukan oleh satu shot. Dimana kita menggunakan lighting satu dari samping kiri untuk key muka gue dan backlight dari sebelah kanan. Setelah satu feel aja sih pas dari sini. Dan ketika masuk drop, itu semua kita matiin. Dan yang di belakang itu semuanya kita tembak arahnya dari agak low angle nya. Lalu kita blocking-in 3 orang di depan. Biar create efek shadow nempel di belakang tembok. Dan kenapa Chia lebih gede itu bisa kelihatan banget. Itu si Chia by the way sebelah kanan. Itu Chia. Itu Bunny dan Jeff di tengah. Karena emang efeknya itu, lightingnya itu dari samping gini. Jadi gini. Jadi otomatis yang ketiga topak yang di samping sini akan lebih lebar lagi. Makanya Chia kelihatan lebih besar lagi. Gitu. Ada satu lagi yang menarik, Der. Ini sebenarnya gak seperti ini look-nya yaitu. Sebenarnya gak shooting pakai lampu hijau. Kita shooting pakai lampu putih lagi. Lagi. Sebenarnya baru di editing, kita color grading lagi. Jadi bisa warna-warni. Nah itu kan ngikutin ketukan beatnya juga gitu. Bukan buce, bukan buce. 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 Hei. Jadi selanjutnya selanjutnya. Setelah efek yang tadi ya. Mungkin beberapa orang udah familiar banget dengan ini. Salah satu video yang cukup viral dan juga dipakai di aplikasi handphone. Kalau ada yang tahu, Ricardo Milos. Ricardo Milos. Ricardo Milos. Jadi ada Ricardo Milos, tapi ini ada orang nge-cover versi Nan-nya. Versi Susan. Nah itu lah, referensi kita dari situ sebenarnya. Buat apa lagi kalau Andovi kesini gak nge-reaksi soal bagian dia yang selalu diingat orang banyak? Wee. Hah? Wee. Pertama dari konsep kenapa kita seakan seperti... Tersangka, tersangka. Tersangka. Ya, ya tersangka. Gue ngambil referensi dari film Usual Suspect. Wee. Jadi gue sangat-sangat tertarik banget untuk bisa dapet elemen itu di salah satu video. Dan gue masukin di sini karena konsepnya agak nyambung gitu lah. Soalnya kan ada Benicio Del Toro. Berat banget bahasannya ini. Gue minta tolong sekarang Andovi jelasin kenapa tanggalnya itu. Ya jadi guys, kalau kalian lihat tanggalnya kan 26 Maret 2020. Karena emang seharusnya film Bucin tayang di bioskop 26 Maret 2020. Wuuu. Tapi ya karena pandemi dan segala macem, jadinya 18 September di Netflix. Soalnya banyak orang ngomong, Bang, itu kok 26 Maret bang? Iya. Soalnya gue ambil decision biar itu jadi tanggal yang memorable. Kita pernah mau tayang di bioskop semuanya. Dan untuk gerakan movement ini yang semua orang bahas menggunakan.. Oh ini shoot paling mahal loh. Oh ini shoot paling mahal. Ball camera. Camera ya. Karena kita klarifikasi. Itu kan harganya kalau nggak salah sewanya sekitar 100 jutaan. Di Indonesia mungkin ada sekitarnya 70 jutaan. Tapi ya kita nggak pakai sama sekali ball camera. Kita pakai.. Dinky Dolly. Kita pakai.. Dinky Dolly. Kita recreate efeknya dengan menggunakan.. Dinky Dolly. Dinky Dolly. Itu yang sangat-sangat menarik sih. Karena berarti kita cukup berhasil ya. Kita cukup berhasil kreate ilusi. Di mana kita mau nangan ball camera. Sementara nggak semudah kita geser kiri-kanan menggunakan Dinky Dolly. Yang kita lakukan adalah.. Gue waktu itu kemarin dengan idea.. Gue mau kreate refek ball camera ini. Menggunakan low budget. Kita pakai stabilizer tadinya. Jadi ada juga pre-visualization-nya. Kita udah coba juga. Kita menggunakan.. Dia udah jadi sebagai model. Itu kita pakai kamera handheld. Kita gerakin. Kameranya set, 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 set. Sekarang ada yang cukup kayak gitu lah ketika.. Ya lo buat.. Dibahami oleh para lakil. Dan ini sebenarnya jatuhnya sebuah improvisasi waktu syuting. Karena tadinya emang kita udah mau.. Semuanya kita pakai efek stabilizer. Karena lo ingat banget kan dok? Ada efek pakai gimbal dulu yang maju kiri kanan. Tapi waktu itu Hansen bilang katanya ada concern.. Timingnya susah dan kontrolnya emang susah. Emang susah. Karena waktu itu kita ngelihat referen orang juga.. Salah satu Youtuber juga. Dia pakai Jimmy Jeep. Hasilnya juga.. Gak maksimal. Gak maksimal, iya benar. Sedangkan di tim T1 tidak ada yang tidak maksimal. Oh.. Akhirnya kita berpikir, yaudah guys. Gimana kita pakai DigiDolly aja. Ya betul. Dan untuk dapetin timingnya itu gimana.. Karena lo secara natural gak bisa dapetin gerakan.. Geser ke kanan, geser berhenti, geser ke berhenti itu secara rapi. Jadi yang gue lakukan adalah waktu itu.. Gue cut bagian yang akan jadi movementnya.. Dari pergangan kamera tersebut. Terus gue slow-mo.. Untuk bisa travel kameranya dari titik A ke titik B, B ke C. Dan yang di kamera.. Yaitu.. Adovi.. Harus slow-mo.. Let's go.. Sampai jujur bandi.. Itulah ketiga kunci yang harus kita pahami.. Oleh para laki-laki.. Kalau tidak memahami.. Jadi.. Speednya harus normal.. Lambat.. Lomar.. Lomar.. Kendrick Lomar.. Kendrick Lomar.. Oh.. Oh iya itu dia.. Kendrick Lomar.. Kendrick Lomar.. Jadi.. Referen ya benar.. Referen sekarang.. Banyak yang bilang dari God's Menu pertama.. Sebenarnya enggak.. Ini tuh way back.. Balik ke video.. Kendrick Lomar.. Yang humble.. Disitu sebenarnya.. Efek geser ke kanan.. Dinky Dolly itu.. Kita bikin rada flow.. Kenapa? Karena tadi tuh.. Dinky Dolly semuanya tuh lancar.. Halus banget.. Tapi yang terjadi di kamera.. Bolt yang dipakai di Kendrick Lomar.. Dia tuh ada penggirakan.. Wiggle dikit waktu berhenti.. Ada popping.. Kalau berhenti dia pasti ada.. Ah.. Makanya ketika di editing.. Kita tambahin aja.. Waktu berhentinya tuh ada shake-nya.. Iya.. Gak terlalu shake.. Gak terlalu.. Gak terlalu.. Dan ada satu comeback lagi.. Ketika sini ini selesai.. Kita jadi draftnya.. Andovi komentar.. Ini.. Gak banget.. Gak.. Gak jadi gini.. Clarification.. Clarification.. Bukan shotnya yang enggak.. Gua merasa.. Guanya yang enggak.. Jadi.. Gua merasa.. Kok muka gua disini agak aneh.. Jadi gua komentar ke pribadi gua.. Bukan ke shotnya.. Nanti semua kayak.. Bang lu jangan banget.. Dere.. Lu jangan lupa.. Gua menghargai editor.. Saya menghargai editor.. Lu semangat yuk.. Berawal dari situ.. Berakhir jadi yang paling dikenang.. Di video ini dimana-mana gitu loh.. Sebentar bagian ini soal di video.. Gua juga.. Gua juga lumayan kaget sih.. Gua juga lumayan kaget.. Tapi ada 2 detail yang sebenernya.. Mungkin gak terlalu keliatan ya sama orang ya.. Cuma.. Ini yang pengen gua sebutin aja.. Yang pertama adalah detail lighting.. Ya.. Lagi-lagi kita pakai teknik color grading lagi.. Jadi waktu syuting tuh.. Ini sebenernya lighting aslinya.. Adalah yang ini.. Biru.. Ketika ngezoom.. Itu langsung hue nya gua mainin.. Gua jadi ungu.. Lanjut lagi.. Langsung ganti lagi.. Nah itu semua di editing.. Terus baru yang terakhir.. Balik lagi ya.. Ke warna awal lagi.. Iya.. Ini sebuah improvement detail yang sangat menarik.. Dari seorang de-de-de-jeder sih.. Terus detail yang kedua adalah.. Yang namanya manusia.. Itu pasti melakukan yang namanya.. Kedip mata.. Nah.. Yang dilakukan Andofi adalah.. Dia kedip ketika harusnya itu slow-mo.. Jadi ketika di take slow-mo.. Dia kedip.. Alhasil ketika gua face forward.. Dia kedip jadi cepet banget.. Yang gua lakukan adalah.. Gua track mata dia.. Dari frame sebelumnya.. Untuk nutupin mata lu yang ketutup.. Itu dia itu.. Jadi di awal sama di akhir.. Itu sebenernya mata lu ada kedip.. Jadi lu.. Lu ada flow banget sebenernya.. Dan kita rapiin.. Tapi menurut lu.. Gak banget.. Guanya.. Pantesan kenapa pas gua nonton diri gua.. Lu tau gak sih.. Manusia tuh bisa melihat.. Kalo muka manusia itu.. Ada sesuatu yang.. Itu.. Ternyata bener.. Mata asli gua.. Tapi beda frame.. Ya.. Ya.. Lebih ke diri sendiri.. Lebih ke diri sendiri.. Lu ngaliat muka gua disona udah kayak bete banget.. Eh muka gua tuh bete sebenernya.. Ini udah take ke berapa.. Ini udah take ke berapa.. Gila kita setting ini kayak.. Gua kira lu bete karena ada korban bucit.. Hahaha.. Di sini lucu aja gini.. Scene ini.. Tadinya gua mau create efek itu sama kayak.. Shot yang awal.. Ketika yang gua tunjukin muka gua siloite itu.. Jadi juga ada circle bulutannya.. Gua ngerasa kayaknya.. Agak terlalu ke distract banget.. Gua bilang sama Dere.. Dere.. Bisa gak lu cover kiri kanannya itu.. Jadi merah semua full.. Tapi.. Gak keliatan kayak.. Tempelan warna solid color doang gitu loh.. Iya.. Kira yang dilakukan Dere adalah.. Gua.. Copy dari ke kanannya itu.. Terus gua besarin kanan kirinya.. Terus gua nutupin semuanya gitu.. Iya.. Sebenernya kanan kiri ini juga.. Footage yang sama dari yang tengah.. Gua kayak waktu dia.. Demonstrasiin depan gua kayak.. Oh bisa gitu.. Terus gua kayak.. Terus gua kayak.. Iya.. Gua inget banget.. Ini adalah gerakan yang gua ciptakan.. Ya betul.. Kalo gak salah lagi promo.. Ada yang pikiran kayak.. Ada sesuatu yang signature gak dari.. Bucin gitu kan.. Dan waktu itu kita lagi mau bikin.. Video ke Bucin.. Dan gua pikir kayak.. Kita perlu gerakan.. Kita perlu gerakan apa ya.. Gerakan yang orang bisa inget.. Yang orang bisa paham.. Tapi gak perlu gerakan dan dance choreo.. Kayak kita di awal gitu.. Orang susah ngikutin.. Susah ngikutin.. Agar menunjukin.. Bukan Bucin adalah.. Satu.. Bukan Bucin.. Gitu.. Gua mau balik ke poin tadi.. Canda ngomong.. Banyak orang mengira editor itu.. Bukan dancer lah.. Editor itu cuman editor.. Cuman duduk depan kamera.. Di edit pasti ditonton.. Sama hampir semua.. Editor-editor Indonesia lah.. Aspiring editor Indonesia.. Kenapa di nonton di edit ya.. Mudah-mudahan.. Gua tantang.. Aspiring editor dan.. Aspiring dancer.. Di Indonesia.. Untuk bukan Bucin.. Gampang.. Tapi di edit dengan gerakan kalian sendiri.. Gua gak tau gimana.. Jikalau.. Buat kalian ini.. Buat kita.. Buat kalian.. Ya jadi buat yang tertarik.. Untuk bisa kira.. Aspiring editor.. Aspiring editor.. Aspiring dancer.. Atau apapun.. Bukan Bucin.. Dan sebelum kita akhir ini.. Pertama-tama.. Gua sendiri sebagai director.. Mau berterimakasikan.. Semuanya yang sudah.. Kontribusi.. Yes.. Thank you.. Guys.. Luar biasa banget.. Ini semuanya.. Sangat-sat.. Gua apresiasi sampai sekarang.. Karena kita berhasil.. Menciptakan sesuatu yang.. Beda.. Sekali lagi.. Di Youtube Indonesia.. Oke teman-teman.. Semua.. Terima kasih sekali lagi.. Yang pasti jangan lupa.. Untuk nonton film.. Bucin.. 18 September.. Hanya di Netflix.. Original.. Bagi yang sudah nonton film Bucin.. Ingat jangan spoiler.. Silahkan beri langsung ngomong.. Jangan spoiler.. Terima kasih Andofi.. Thank you.. Terima kasih.. Thank you.. Sampai jumpa di video berikutnya.. Sampai jumpa.. Terima kasih..